Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah mawam Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tutorial singkat dan cepat Cara mengisi laporan SPT pajak tahunan IP-Link tahun 2023 Pribadi di tahun 2024 Untuk non-ISEN Atau honorer Atau kalangan umum Silahkan nanti Bapak Ibu aksis alamat pajaknya HTTPS DGP online.pajak.gu.id Coba kita langsung Praktifkan kita aksis alamat Pajak tadi Silahkan masukkan disini Nomor NIC Atau NPP Berserta kata sandi Dan kudi Keamanan yang ada disampingnya ini Setelah itu klik Lugin Jika Bapak Ibu Berhasil login Silahkan nanti dipilih Menunya Menu Lapor Pilih Pilih EV-Link Jika Bapak Ibu Pada tahun sebelumnya Pernah melakukan Pelaporan SPT tahunan Maka akan muncul Historinya Disini Untuk yang kami tampilkan disini Tidak muncul Bapak Ibu Karena ini baru Saja dibuat NPP-nya Di bulan Desember Kemarin Artinya Tidak ada Pelaporan Untuk tahun Sebelumnya Cara untuk Membuat Melaporan Yang baru Tinggal klik Buat SPT Disini Kita diminta Untuk menjawab Pertanyaan Apakah Anda Menjalankan Usaha Atau Pekerjaan Bebas Pilih Pilih Bapak Ibu Apakah Anda Seorang Suami Atau Isri Yang Menjalankan Kewajiban Perpajakan Terpisah Atau Pisah Harta Disini Kami Contohkan Tidak Maka Akan Ada Pertanyaan Berikutnya Bapak Ibu Apakah Penghasilan Bengutu Yang Anda Pengoleh Selama Setahun Kurang Dari 60 Juta Rupiah Disini Bapak Ibu Ada Pertanyaan Apakah Penghasilan Kita Beruntunya Selama Setahun Kurang Dari 60 Juta Rupiah Pada Kesempatan Ini Yang kami Contohkan Penghasilan Yang Kurang Dari 60 Juta Rupiah Jadi Kami Pilih Ya Untuk Penghasilan Yang Kurang Dari 60 Juta Rupiah Tadi Kita Akan Mengisi SPT Jenis 1770 SS Untuk Yang Lebih Nanti Bapak Ibu Beda Lagi Isiannya Menggunakan SPT 1770 S Jadi Sekali lagi Pada kesempatan Kali ini Kami Contohkan Yang Kurang Dari 60 Juta Rupiah Jadi Kami Pilih Ya Kita Klik Ini Langkah Pertama Kita Mengisi Tahun Pajak Terlebih Dahulu Tahunnya Tentunya 2023 Status SPT Di sini Normal Jika Sudah Ada Pembetulan Nanti Baru Pilih Pembetulan Jika Sudah Pernah Mengirim Dan Lakukan Koreksi Baru Nanti Pilih Pembetulan Kita Klik Selanjutnya Di Kulung A1 Pajak Penghasilan Di sini Kita Mengisi Penghasilan Pertu Dalam Negeri Dan Penghasilan Itu Dalam Negeri Silahkan Bapak Ibu Hitung Penghasilannya Selama 1 Tahun Jika Seperti ASN Tentunya Jelas Dari Gaji Sumbernya Tautun Jangan Jika Honorer Atau Honorer Biasanya Juga Ada Gajinya Per Bulan Silahkan Dihitung Saja Bapak Ibu Berapa Kiranya 1 Tahun Penghasilannya Misalnya Kami Contohkan Disini 10 Juta Penghasilan Selama 1 Tahun Otomatis Nanti Akan Muncul Isian Seperti Ini Bapak Ibu Penghasilan Kena Pajak 10 Juta Pajak Penghasilan Tentang 500 Rupiah Disini Statusnya Berwarna Merah Kurang Bayar Ini Disebabkan Kita Belum Memilih Penghasilan Tidak Kena Pajak Atau PT KP Nya Tinggal Dipilih Sesuai Dengan Status Keadaan Bapak Ibu Berapa Berapa Disini Misal Disini Kami Contohkan Kawin Tanggungan 2 Orang Anak Jika Tidak Kawin Pilih 3 Di Atas Jika Yang Lainnya Silahkan Disesuaikan Bapak Ibu Otomatis Disini Hasilnya Nihil Jadi Pastikan Bapak Ibu Disini Hasilnya Nihil Jangan Sampai Kurang Bayar Atau Lebih Bayar Di Kolom B Ini Bapak Ibu Jika Ada Silahkan Isi Penghasilan PPH Pina Jika Ada Dan Di Bagian C Ada Daptang Harta Dan Kewajipan Silahkan Dihitung Berapa Jumlah Keselungguhan Harta Yang Dimiliki Pada Akhir Tahun Pajak Hitung Saja Bapak Ibu Berapa Jumlah Harta Keselungguhan Yang Dimiliki Pada Akhir Tahun Pajak Jika Minus Silahkan Dimasukkan Minus Ini Jika Ada Utang Silahkan Dimasukkan Berapa Utangnya Jumlah Keselungguhan Kewajipan Pada Akhir Tahun Pajak Langkah Berikutnya Bapak Ibu Tinggal Kita Masuk Ke Bagian Pernyataan Dibaca Pernyataannya Ini Jika Setuju Tinggal Klik Setuju Kita Klik Selanjutnya Pastikan Tadi Bapak Ibu Status HPT Nihil Langkah Berikutnya Bapak Ibu Kita Melakukan Ambil Kudi Perifikasi Disini Tinggal Klik Disini Sekarang Bapak Ibu Pilihannya Untuk Kudi Perifikasi Bisa Dikirim Ke Email Yang Terdaptat Sebagai Pengguna Pajak Bapak Ibu Atau Bisa Juga Ke Nomor SMS Yang Terdaptat Sebagai Pengguna Pajak Bapak Ibu Pastikan Disini Untuk Email Dan SMS Aktif Bapak Ibu Bisa Menerima Pesan Masuk Dari DGP Online Ini Karena Kudi Perifikasinya Tadi Akan Masuk Ke Yang Kita Pilih Disini Tadi Kami Contohkan Disini Menggunakan Email Saja Kita Pilih Email Kita Klik OK Sukses Bapak Ibu Coba Kita Cik Email Apakah Ada Sudah Pesan Masuknya Ini Sudah Ada Pesan Masuk Bapak Ibu Dari E-Filling Kita Buka Kudi Perifikasi Anda Adalah Tinggal Masukkan Bapak Ibu Bisa Dikupi Pasti Atau Diketikan Saja Kami Contohkan Kami Kupi Pasti Kita Masukkan Ke Kudi Perifikasi Disini Kudinya Bapak Ibu Tinggal Klik Kirim SPT Ini Kita Tutup Saja Bapak Ibu Karena Penghasilannya Di bawah PT KP Silahkan Dipilih Puas Atau Tidak Puas Respon Kita Oke Nanti Untuk Melihat Buktinya Bapak Ibu Bisa Dicik DML Tadi Atau Bapak Ibu Lihat Disini Bapak Ibu Buktinya Bukti Pengiriman Kita Tadi Ini Ini Bapak Ibu Sudah Ada Buktinya Ini Bisa Di Screenshot Bapak Ibu Atau Dicik DML Juga Ada Bukti Kirim Seperti Ini Sudah Selesai Bapak Ibu Tugas Kita Untuk Melakukan Pelaporan SPT Pajak Tahunan Pribadi Tahun 2023 Di Tahun 2024 Ini Ini Saja Bapak Ibu Yang Bisa Kami Sampaikan Pada Sempatan Singkat Dan Cepat Kali Ini Semoga Ada Manfaatnya Maaf Jika Dalam Penyampaian Kami Ada Salah Tuk Lebih Jelas Bapak Ibu Silahkan Berkonsentrasi Dengan Kantor Pajak Setempat Akhirnya Kami Sudah Dengan Sama Kem Japatot Kami Petra